Selamat malam Anda menyaksikan Herland News pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia atau ESHI Fauzan Arasid menyatakan hal yang diperjuangkan dalam audiensi dan juga tindakan-tindakan yang akan dilakukan dari tanggal 7 hingga 11 Oktober nanti adalah untuk memperjuangkan kesejahteraan Hakim kelas 2. Ini karena Hakim kelas 2 dinilai paling berdampak atas tidak adanya perubahan di Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Jadi kami berharap itu juga dipahami oleh kita semua supaya mungkin penjelasan saya nanti akan kurang. Nanti akan kita share, kita bagi ke teman-teman. Tentu itu mempertimbangkan beberapa hal teman-teman. Yang pertama adalah 12 tahun yang tidak ada penyesuaian. Dan yang kedua harus disesuaikan dengan profil daerah dari teman-teman. Karena yang paling berdampak hari ini adalah Hakim-Hakim di tingkat kelas 2 yang notabene berada di tingkat Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Jadi kami ini Hakim-Hakim di Solidaritas Hakim Indonesia konsentrasinya adalah untuk memperjuangkan hak-hak Hakim di kelas 2. Kelas 2 ya, bukan di kelas 1 ataupun di tingkat banding. Demikian. Terima kasih telah menonton!